Intro Kombes Polda Danghartanto yang menjabat sebagai Kapolresta Besmedan memberitahukan pihaknya bersama Polda Sumatera Utara dan Pangdam Bukit Barisan akan mengerahkan personil sebanyak 3.949 personil bertujuan mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 di wilayah hukum Polresta Besmedan Dadang menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan pilkada di kota tersebut Dadang mengatakan ada sejumlah isu kerawanan yang menjadi fokus perhatian Polresta Besmedan diantaranya ialah politik uang dan isu sara Dadang juga mengatakan ada 12 tempat pemungutan suara yang dianggap rawan diantaranya adalah Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Pancur Batu Dadang juga memberitahukan petugas yang berjaga di setiap tempat pemungutan suara juga berbeda jumlahnya Dadang juga berharap dengan persiapan yang matang masyarakat akan merasakan keamanan Rasa aman itu diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan dalam pelaksanaan pilkada kali ini Untuk TPS-TPS yang mempunyai potensi ancaman, intimidasi terutama khususnya Ini ada 12 TPS yang kami sinyalir Nah ini kita berharap kita sudah melakukan langkah-langkah proaktif Dari pembangun kesadaran masyarakat Sampai kita melakukan tindakan-tindakan preventif dengan hadir di situ Yaitu dengan menempatkan patroli Mulai patroli jalan kaki Sampai kita menggunakan patroli dengan kendaraan yang saya katakan tadi Patroli gabungan dan ikon Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata